Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri tetap semangat Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya Kali ini saya mau sedikit membahas mengenai fotosintesis Langsung saja kita cari tahu infonya Cush Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan Terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil Selain yang mengandung zat hijau daun ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga Dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara karbon dioksida dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari Teman-teman bisa lihat di layar handphone masing-masing itu ada skema fotosintesis pada tumbuhan karbohidrat yang dihasilkan akan disimpan atau digunakan oleh tanaman Teman-teman bisa melihat gambar komposit yang menunjukkan distribusi global fotosintesis Termasuk fitoplankton samudera dan vegetasi terestrial warna merah tua dan biru hijau masing-masing menunjukkan daerah aktivitas fotosintesis tinggi di laut dan di darat Teman-teman bisa lihat pada layar handphone masing-masing Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam fotosintesis Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis atau fotos berarti cahaya disebut sebagai fototroph Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 diikat atau difiksasi menjadi gula sebagai molekul penyimpanan energi Cara lain yang ditempuh organisme untuk mengasimilasi karbon adalah melalui kemosintesis yang dilakukan oleh sejumpah bakteri belerang Tumbuhan bersifat autotroph Autotroph artinya dapat mengsintesis makanan langsung dari senyawa organik Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis Berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa Di layar handphone sudah ada keterangannya 6H2O plus 6CO2 plus cahaya menghasilkan C6H12O6 atau glukosa tambah 6O2 Glukosa dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan Secara umum reaksi yang terjadi pada respirasi seluler berkebalikan dengan persamaan di atas Pada respirasi, gula atau glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan energi kimia Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigment yang disebut klorofil Pigment inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas Namun sebagian besar energi dihasilkan di daun Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung setengah juta kloroplas setiap milimeter Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan menuju mesofil Tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan Itu tadi sekilas Semoga ada penjelasan mengenai fotosintesis pada tumbuhan Semoga video saya dapat bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Bagi para penonton semuanya Bagi para family subscriber dimanapun berada Apabila ada salah kata, salah penulisan maupun salah dalam video saya Saya selaku juga anak desa Mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman